Terima kasih telah menonton Nah, yang pertama ada tabel data barang dan yang kedua adalah tabel untuk cek data double-nya Nah, kemudian ini adalah logika yang akan digunakannya Jika hasilnya false, maka data tersebut unik Sedangkan jika hasilnya true, maka data tersebut duplikat atau double gitu ya Nah, oke kita langsung saja ke bagian rumus fungsinya Nah, di sini di bagian cell F4 Masukkan sama dengan Kemudian tambahkan fungsinya yaitu contip Seperti ini ya, contip Oke, kemudian buka kurung Nah, di sini kita masukkan rank datanya Nah, untuk rank data Kita gunakan dari mulai cell B3 sampai C9 ya Ini, semua data ini Kemudian, tutup, eh maaf Tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya Nah, di sini kita masukkan kriterianya Untuk kriteria, kita gunakan cell referensi dari cell E4 Ini ya, E4 Nah, jadi ketika kita nanti memasukkan data nama barang pada cell E4 di sini Nah, maka hasilnya akan langsung muncul gitu ya Oke, kita tutup kurung Nah, di sini kita tambahkan tanda lebih dari Atau simbol lebih dari Gini ya Kemudian, angka 1 Gitu Nah, gini Nah, jadi Jika Data nama barang yang dituliskan pada cell E4 Memiliki lebih dari satu data pada bagian data barang ini Maka hasilnya akan true gitu Sedangkan Jika nama barang yang dituliskan pada cell E4 ini Hanya memiliki satu data barang pada tabel data barang ini Maka hasilnya akan palsu atau unik gitu ya Nah, oke Kita tekan tombol enter Kita langsung coba saja Misalkan kita masukkan di sini Tinta ya Tinta Kemudian, tekan tombol enter Nah Untuk nama barang tinta Hasilnya true Gitu Berarti Nama barang tinta Ada lebih dari Dua data di sini Ini ya Tinta, tinta, tinta Berarti true atau double Kemudian Kita coba USB Untuk data nama barang USB Hasilnya false Nah, berarti Data Barang USB Pada tabel data barang ini Hanya ada satu Gitu ya Nah, gitu Nah, jadi Itu adalah cara untuk Mengecek data Double Di Excel Teman-teman bisa menggunakan Rumus fungsi Conteib Dengan bantuan Ini ya Gitu Nah, oke Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk share tutorial ini Dan selamat untuk mencobanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!